Hai Interisti, Forza Inter, kembali lagi dengan channel Update Inter. Channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Menurut laporan dari Cordiere de Lo Sport bahwa Romelu Lukaku dan Lautaro Martinez menjadi pencetak gol terbanyak selama karir kepelatihan Antonio Conte. Kemitraan Lula telah menorehkan 41 gol gabungan di semua kompetisi musim ini bersama Nerazzurri di bawah asuhan Antonio Conte. 25 gol dicetak Lukaku dan 16 gol dicetak Lautaro. Selama musim debut Conte di Inter Milan, Lukaku Lautaro langsung menjadi duet paling mematikan ketika mereka mencetak 37 gol gabungan di seri A musim lalu. Dan sukses mengantarkan Inter finis di urutan kedua seri A Italia. Sedangkan musim pertama Conte di Juventus, dua pencetak gol terbanyak mereka di Liga kala itu hanya mampu mengoleksi 19 gol gabungan. Alessandro Matri mencetak 10 gol dan Claudio Marchisio menorehkan 9 gol. Di musim berikutnya bersama Juve, dua kemitraan yang dimiliki Conte yakni Arturo Vidal dan Mirko Vucinic mencetak total 20 gol. Kemudian Fernando Llorente dan Carlos Tevez mencetak total 35 gol. Di musim ketiga Conte menangani Bansoneri. Masing-masing 19 dan 16 gol. Kemudian ketika Conte melatih Chelsea di mana dua pasangan andalannya Diego Costa dan Eden Hazard masing-masing mencatatkan 20 dan 16 gol. Untuk mengantarkan mereka memenangkan gelar Liga Primer pada tahun 2017. Angka itu masih belum mampu melampaui torehan gol dari duet Lukaku dan Lautaro musim lalu di seri A Italia. Laga kualifikasi piala dunia yang ditunda di zona komebol membuat para penggawa Inter seperti Lautaro Martinez dan Alexis Sanchez bisa berlatih penuh di Apiano Gentilek. Laporan dari Tutosport mengabarkan jika mereka adalah dua dari tiga penyerang yang saat ini tersedia di Apiano bersama dengan Andrea Pinamonti. Diakini jika Conte menyiapkan duet Sanchez-Lautaro untuk dimainkan sebagai starter kontra Bologna pada 3 April mendatang mengingat mereka memiliki waktu istirahat yang panjang dibandingkan Romelu Lukaku yang harus tampil di tiga laga kualifikasi piala dunia bersama Belgia. Inter tercatat sudah lima kali memainkan duet Lautaro Sanchez sebagai starter dengan hasil tiga kemenangan dan dua kekelahan. Menurut laporan Corriere dello Sport, Roberto Gagliardini bisa mendapat kesempatan untuk menjadi starter ketika Inter melawat ke Bologna. Gagliardini adalah satu-satunya gelandang tim utama yang tersedia untuk Antonio Conte minggu ini. Conte hanya akan memiliki skuad lengkapnya kembali pada 2 April, sehari sebelum perjalanan Inter ke Stadio Renato Dal Ara. Karena para pemain internasional perlu mendapatkan tes COVID-19 negatif sebelum bergabung kembali dengan tim. Oleh karena itu, Gagliardini kemungkinan akan bermain melawan tim asuhan Sinisamiha Jlovic setelah juga menjadi starter dalam pertandingan terakhir Inter di Torino dua minggu lalu. Para legenda Inter asuhan Jose Morino yang berhasil meraih tribal tahun 2010 kini masih menekuni pekerjaan yang tak jauh dari sepak bola, kecuali Materazzi dan McDonald Mariga. Dilansir dari Tutosport, Julio Cesar telah menjadi agen pemain, sementara Ivan Cordoba kini menjadi konsultan di klub seri B Venezia. Lucio sedang mengikuti kursus kepelatihan, Christian Cifu bertanggung jawab atas tim U18 Inter, dan Thiago Mota sedang mencari pekerjaan berikutnya setelah mengelola Genoa pada tahun 2019. Dejan Stankovic melatih Red Star Belgrade dan telah memenangkan kompetisi papan atas Serbia musim lalu, sementara Walter Samuel menjadi staff Lionel Scaloni di tim nasional Argentina. Esteban Cambiaso telah memperoleh lisensi kepelatihannya, meskipun saat ini ia bekerja di Italia sebagai pandit di saluran TV. Wesley Sneijder sedang berlatih dengan klub divisi kelima di Belanda, sementara itu dan Maikon baru-baru ini bergabung dengan klub seri D FC Sona. Gorang Pandef Genoa, Mario Balotelli, dan Riccardo Quaresma masih bermain sepak bola di level kompetisi elit, sementara Javier Zanetti menjadi wakil presiden Inter. Materazzi sempat melatih sebentar di India sebelum berhenti, sementara Mariga telah memulai karir di bidang politik di negara asalnya Kenya. Keeper Inter Milan Andre Radu memiliki bakat alami dan ia bisa memiliki karir yang cemerlang jika sering diberi kesempatan tampil, menurut mantan pelatih keeper Nerazzurri, Paolo Orlandoni. Radu belum pernah tampil di tim utama di bawah Antonio Conte sejak kembali dari masa peminjamannya pada musim panas lalu. Radu memiliki bakat alami yang membuat kami terkesan sejak dia masih kecil, baik dari segi teknik dan karakternya, kata Orlandoni dalam sebuah wawancara dengan Gazeta dello Sport. Radu telah mencicipi pengalaman di tim utama di Avelino dan Genoa berstatus pinjaman. Satu-satunya penampilan seniornya untuk Inter terjadi pada laga terakhir musim 2015-2016 ketika Roberto Mancini memasukkannya sebagai pemain pengganti di babak kedua di Sassuolo. Dia adalah salah satu keeper terbaik untuk kategori usia 23 tahun. Bekerja bersama sang juara seperti Handanovic dan berlatih dengan para pemain hebat pasti membantunya berkembang, tambah Orlandoni. Marco Materazzi sepertinya tak tahan untuk tidak mengomentari salah satu pernyataan wakil Presiden Juventus, Pavel Nedved, dalam wawancara dengan Dazen kemarin. Salah satu pernyataan yang ia lontarkan adalah seputar 9 gelar Scudetto beruntun yang dimenangkan oleh timnya. Anakku sejak ia masih berada di sekolah menengah dan sekarang ia sudah bisa mengendarai mobil dan tengah berkuliah dan kami masih memenangi Scudetto sejak saat itu. Yang dibalas oleh Materazzi di akun Instagram miliknya dengan berujar, Pavel, saya berharap anakku bisa melihat kau memenangkan Liga Champions sebelum ia menyelesaikan studinya. Ia pantas mendapatkannya. Anak-anakku melihatku memenangkan Piala Dunia dan Liga Champions ketika di taman kanak-kanak dan sekolah. Menengah Mantan bomber Juventus, David Rezeguet, sepakat jika Lautaro Martinez dan Romelu Lukaku adalah duet lini depan terkuat di Serie A saat ini. Hal itu ia sampaikan kalau berbicara kepada Tutomersato Webb. Duet Lukaku dan Lautaro adalah terkuat di Serie A. Mereka adalah dua pemain yang mencetak banyak gol dan mampu merespon apa yang diinginkan pelatih Antonio Conte. Ya, dua pemain ini masih menjadi lumbung gol inter musim ini. Total dua pemain ini mengemas 33 gol di Serie A sejauh ini. Terima kasih telah menonton!